Halo Halo semua balik lagi dengan gua mainin game-game Android Oke kali ini gua lagi bawa tongsis nih ceritanya gua lagi nge-vlog oke di sini gua udah sampai di morok kalian bisa lihat disitu pantainya ya oke dan di video kali ini gua akan eh ngasih tahu gimana cara berubah job alversirit ke assassin Nah ini dia assassin dan kita akan eh belajar questnya itu belajar Quest ngambil quest ngambil questnya itu dengan si dia Mini dia orangnya ini eh nih iya stress gue oke deh kita langsung aja bro ya kita klik dan disuruh ngapain aja, gue gak tau oke kita follow aja questnya kemana seru ya di game ini bisa bisa apa namanya bisa pake tongsis dan wuhu seksi harusnya sih gak terlalu sulit ya untuk berubah jadi assassin gue agak lupa juga sih waktu di versi pc nya itu berubah jadi assassin kayaknya butuh item oh enggak bukan item kayak disuruh ngelewatin jalan tapi jalannya itu puzzle, eh bukan puzzle labirin labirin kita harus masuk ke tengah-tengah pokoknya begitulah ya agak-agak lupa inget gue apakah di versi ini sama kayaknya sih beda ya pasti beda cuman gak beda-beda banget gak terlalu jauh bedanya kita ke daerah old oh kita disuruh bunuh old baby oke dan emaknya marah dong sama gue waduh tapi ini malam agak ngelek ini jaringan gue merah kalau sambil hiding bisa gak ya oh gak bisa ternyata gak bisa mungkin ini akan gue skip kali ya oke guys tadi gue udah nyelesaikan tiga quest yang pertama itu ada di mana ya yang kedua yang pertama baby old yang kedua kita masuk ke dalam Andre kita ngelawan si gazelle lalu yang ketiga disini kita ngelawan ini dia mana-mana tadi monster nah itu dia kalian bisa lihat nah tadi ngelawan yang ini haha ngelflog dulu bro oke sekarang kita sudah kelar semua akan langsung aja klik next disuruh ngapain ini oke kita ketemu lupa gue namanya zeltris dan ya gue gak tau ini disuruh apa dan sepertinya gue harus jaga-jaga untuk hiding ya siapa tau monsternya itu agresif oke ada deviruji disini kita hiding saja hiding oke gak keliatan dong keke oh oke kita disuruh bunuh dia kah coba bener gak oke nice yang kedua kita disuruh bunuh dia juga kah awas dong deviruji-nya sakit boy die for me victory gitu doang aduh emang kita kalau kalau jiwa-jiwa assassin memang udah tau lah ya cara-caranya haha oke next kita langsung aja klik jalan ke kayaknya gue bakalan oke disini ada tempat wedding kita vlogging dulu ini untuk selamat untuk ke siapa ya selamat untuk mantan waduh mantan mantan mati saja lah oke langsung aja next disini ada kafra yang deket hebat ya morok ini kan padang pasir tapi ada ada sungai ini sungai dari mana coba padang pasir gurun ada sungai hebat sungai apa kolam situ bodoh amat oke bro sudah bisa berubah loh belum juga disuruh ngapel lagi yuk ampun muter-muter terus GG lah oke kita ke piramid ternyata oh bukan bukan ke piramid gak tau lah ini disuruh kemana nih posisinya oke kita ketemu dengan guilletion cross eh assassin cross berubah oke nice saatnya berubah disihir gitu dan welcome to assassination udah udah gini ini dong oke sekarang kita bisa lihat skill oke ini ada apa ini dual dagger ini katar mastery oh ini katar mastery eh bukan ini apa ini ini sonic blue ini pasif ini mungkin skill pasif aduh gua gak tau juga oh ini grimtoth ini sonic blow ini grimtoth sip ini ancient poison mungkin ya ancient poison ancient poison ini gak mungkin deadly ancient deadly poison gak ini backslate 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 ini 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 apa lagi ini waduh kayaknya gua belum tau banyak oke deh kayaknya sampai disini videonya untuk si si assassin dan kita coba apakah sudah bisa dual dagger oh belum 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 bisa dual dagger kayaknya kalau mau pake gua harus harus ngebuka ini kali ya 55% oke deh kayaknya sampai disini dulu nanti gua akan buatin lagi build build assassin dia lebih bagus di katar atau di dual dagger oke sampai jumpa di video selanjutnya selfie dulu dong set pilihan ini oke hahaha thank you dadah dadah